Sampura, Sun Palawargi, Kumaha Kabarna, mudah-mudahan damang ya gengs Balik lagi di Carlota Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian Kalian boleh request mau film apa aja ya di kolom komentar Pada kesempatan kali ini, gue mau review film yang alurnya cukup unik dan bikin penasaran Gimana kalau kalian para ciwi pas lagi tersesat ketemu sama orang yang gak tepat Dan dipaksa harus menuruti semua keinginan orang tersebut Ngeri-ngeri gimana gitu ya Yaudah lah, daripada berlama-lama, yuk gaskin aja tapi subrek dulu dong Dan kalau kalian suka sama videonya, like ya Udah belum? Kalau udah yaudah lah, yuk gaskin Scene diawali dengan seorang gadis cantik bernama Lily Bersama pacarnya bernama si Black ajalah biar cepet Jadi si Lily lagi galau karena ayahnya suka bentak-bentak sama dia Dan melakukan kekerasan kayak muku dan lain-lain sebagainya Sampai sekarang dia sama si Black mau kabur tapi gak tau kemana Akhirnya mereka rehat di hutan Si Black yang lihat ada bekas luka di badan pacarnya baru tau kalau bapaknya si Lily separah itu Karena Lily gak pernah bilang sampai segitunya Skip, mereka pun lanjut jalan menelusuri hutan Karena mereka pun sudah lelah, akhirnya memutuskan buat membangun tenda disitu aja Si Black nyuruh Lily bangun tenda sendirian Disitu, sementara dia mau nyari kayu bakar buat merekanya lain api unggun nanti Lily pun iya-iya aja Pas lagi masang tenda mau cek HP ternyata HPnya disita sama si Black Dia bawa gitu biar gak stres diteleponin sama bapaknya si Lily Pagi pun datang dan si Black masih belum kembali gak tau kemana Anjrot emang suka gila nih Lily pun jalan nyari-nyari si Black Pas gitu tiba-tiba dia denger suara lolongan serigala yang bikin dia ngabret lari sambil nangis Gak tau harus kemana dan si Black gak pulang-pulang kayak Bang Toib Sampai pelariannya pun menuju ke sebuah rumah Barangkali aja gitu ada yang mau bantuin dia Dia pun kesana Beruntungnya pintu dibuka menampilkan seorang bapak yang anehnya senang melihat kedatangan Lily Lily pun disuruh berum-merum masuk dengan ramah sama si bapak Disuruh mandi pula Karena takut Lily pun keluar lagi Tapi malah dimarah-marahin sama si bapak sambil diseret lagi masuk ke dalam Karena si Lily terus ngelawan dan berontak pengen pulang Akhirnya Lily dijebosan ke basement sama si bapak Lily pun kepikiran fix ini mas si bapak udah gila Atau kena gangguan mental atau bahkan psikopat Terus pas dia masuk ke lorong banyak banget berita-berita koran yang ditempel ke seseorang hilang gitu Wah udah gak bener sih ini Pasti fikir si Lily Lily pun ngacak-ngacak perkakas yang ada di dalam kardus dan ngambil palu Tapi tiba-tiba si bapak cemasuk dengan bersikap ramah gak kayak di awam marah-marah gitu Aneh kan Terus si bapak cegilang tadinya bapak mau minta maaf karena tadi udah kasar sama kamu Dan ngajak si Lily ke atas Tapi gara-gara Lily udah ngacak-ngacak perkakas Jadinya dia dihukum dikurung di dalam basement Lalu si bapak cengunci semua pintu dengan kunci canggih Tinggal pencet gak kayak di rumah gue Pake kunci karatan Pas Lily lagi sibuk nangis Tiba-tiba datang si bapak ceg bawa makanan Dan kembali bersikap baik sambil minta maaf Dan ngajak Lily ke atas Terus nyuruh Lily mandi Tapi namanya juga cewek pasti takut lah Gara-gara itu si bapak ceg pun jadi marah-marah lagi Gak ngerti kan? Lir emang Dengan keadaan gitu si bapak cegur Lily buat latihan treadmill Lily udah semakin riut bingung sama keakuan si bapak ceg ini Ini apa sih? Kali ini si bapak ceg pun ngertiin Lily dan ninggalin Lily gitu aja Sambil diiringi minta maaf untuk kesekian kalinya Si bapak cegini sedang mengunci gembok pagar rumahnya biar si Lily gak kabur Pagi menjelang si Lily masih aja teriak-teriak minta dibebasi Dan gara-gara itu si bapak ceg yang kesel pun datang dan ngomel-ngomel Katanya ini hari minggu Harusnya Lily istirahat karena besok Lily harus latihan buat menangin kejuaraan Kejuaraan apa dah? Lily pun makin heran Ketika malam si Lily ketiduran si bapak ceg ambil kasur lantai selimut Bantal dan guling buat si Lily dan minta Lily ke kasur Aneh kan? Pas bangun pagi-pagi Lily disuruh rebahan di lantai Ancrot mau ngapain tuh? Lily pun takut diperkaos namanya juga Yah kita mah gak tau ya Tapi nyatanya tidak Si bapak ceg malah nyuruh Lily buat shit up Tapi karena Lily jarang olahraga baru dua kali aja dia ngos-ngosan Tapi si bapak getennya nyemangatin Lily Tiba-tiba Lily nendang si bapak sampai terjungkal Tapi kali ini si bapak gak marah malah bangun dan pergi ninggalin Lily gitu aja Terus beberapa menit kemudian si bapak sebalik lagi sambil ngajakin Lily begini Latihan lagi yuk Kalau bisa sampai lima kali shit up nanti kamu bapak ajak ke atas terus makan makanan enak Dengar itu Lily semangat dan punya pikiran buat celah kabur Lily pun berhasil bisa shit up lima kali Setelahnya Lily bener-bener diajak ke atas dan si bapak kembali bersikap ramah Lalu menyambut Lily dengan makan makanan yang sudah siap disajikan di meja khusus untuk Lily Pas Lily sibuk mikir celah buat kabur Si bapak ceg tiba-tiba ngomong Ayo kita berdoa dulu Catherine Denger nama itu Lily kini ngeh Kayanya dia dianggap sebagai Catherine anaknya si bapak Lily yang udah was-was pun udah siap-siap dengan pisau yang ada Tapi tiba-tiba si bapak cengambil alih sambil ramah dan motongin makanannya Lily Besok paginya di basement si bapak datang dengan bawa baju olahraga punya Catherine Dan nyuruh Lily pake itu Lily yang lelah berompak dan masih belum tau harus kaburnya dimanapun nurut aja Setelahnya Lily disuruh buat lari di treadmill Tiba-tiba ada orang nih yang ngepak pintu Ternyata si bapak kedatangan seseorang yang Itu adalah adiknya bernama Jeff Pas ngobrol Jeff ngerasa aneh sama sikap kakaknya Kayaknya belum minum obat nih Si bapak pun mengiakan hal itu karena ngerasa udah sembuh dan bilang Lagian Catherine udah pulang Karena udah gak tahan lagi sama bapak ini Si Jeff pun pulang tanpa disadari Ada seseorang yang lagi disekap di basement sama si bapak Beres latihan Lily pun mandi Sementara si bapak nyiapin kamar serapi mungkin buat anak kesayangannya itu Lily pun harus lurut sama apa yang disuruh si bapak itu Karena kalau enggak bisa mampu setiap si bapak ngamuk-ngamukkan terus Hari terus berganti dan si bapak semakin baik sama Lily yang dianggap sebagai Catherine anaknya Pas lagi ngaca Lily nemuin foto Catherine yang ternyata seorang atlet lari Dan dari mulai hari ini Lily udah dipercaya sama si bapak Jadinya gak dikurung di basement lagi Meskipun si bapak baik Lily tetap berharap si Black balik kesini Buat nyelapin dia dan bawa dia pulang Dia nyobain ngaca-ngaca kamar Catherine berusaha nyari info dan nemuin buku diarinya Catherine Kali ini Lily berusaha lagi buat kabur mumpung si bapak lagi masak Eh tapi baru aja mau buka pintu si bapak yang bawa pisau pun nanya Kamu mau kemana? Lily pun dengan terbata-bata jawab Aku baru aja mau bantuin bapak masak Dengar jawaban Lily pun si bapak kembali senyum dan mereka pun masak berdua Setelahnya Lily yang gabut pun penasaran sama diarinya Catherine Siapa tuh aja dia dapet info Di diari itu Catherine nulis kalau ayahnya punya watak yang keras Selalu maksa dia buat jadi seorang atlet meski dia gak mau Dan itu menyebabkan pro kontra antara ibu dan ayahnya bikin ribut Pas Catherine beranjak ke remaja pun dia gak diizini buat kencang sama laki-laki keluar rumah Lagi asik baca diari si bapak tiba-tiba datang dan nyuruh Lily makan Tapi Lily pura-pura sakit perut gara-gara datang bulan dan minta si bapak buat pergi beli pembalut Si bapak yang gak mau naik mobil lagi pun terpaksa harus pergi demi anak tercintanya Loh kenapa si bapak gak mau pake mobil? Nanti bakal ketahuan deh Selama bapak itu pergi Lily disuruh buat latihan lagi di dalam basement Tapi Lily memilih buat baca lagi dairi itu Belum lama pergi pun si bapak udah balik lagi aja karena warungnya deket kali ya Si Lily pun pura-pura habis latihan Tapi langkah si bapak terhenti karena ada laki-laki pake motor yang ternyata itu adalah si Black Lagi nyari Lily Pas si Black ngasihin foto Lily si bapak pun malah marah-marah Karena dia gak suka anaknya diajak pergi sama laki-laki dan berkencang Bentar deh kemana aja atur si Black teh? Gak tau anjrit lah gak jelas emang si Black mah Karena si Black takut ngeliat si bapak dan marah-marahin dia Akhirnya ia pun pergi dari sana Si bapak masuk dengan bawa pembalut personal Lily sambil bilang Tadi pak manjat kesini Nyuruh bapak minum obat lagi padahal bapak udah sembuh Tapi biar dia gak bawel yaudah bapak beli obat lagi aja dan minum lagi obatnya Dengar itu si Lily ruas Dan jadinya kalau si bapak sembuh dan sadar Kalau dia adalah Lily bukan Patrick Lalu tiba-tiba Kanananya kali yaudah Atuka Atuka Atuka